Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan Tentang profil orang tua sukses di akhirnya itu seperti apa sih? Profil ayah ibu sukses Parenting yang sukses itu di akhirnya itu seperti apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nanti di hari kemat ada orang tua yang dicari sama malaikat Cari malaikat Kemudian dipakaikan apa? Dipakaikan hulatan, dipakaikan pakaian yang idah Yang dunia seisinya kalah indahnya sama pakaian tersebut Bayangkan dunia seisinya Dunia ini ya semua yang kita lihat Rumah, kendaraan, perhiasan Dunia seisinya kalah sama pakaian tersebut Kemudian orang tua ini kaget Dia berkata Ini gara-gara apa kita kok dipakai-pakaian seperti ini? Artinya orang tuanya ini orang tua biasa Artinya kalau dia ahli ibadah Oh mungkin gara-gara ibadah saya Karena dia juga pengapalah Quran Karena dia juga Apa namanya? Seorang alim ulama Seorang ahli ibadah Suka bangun malam Suka kuasa Wajar begitu Tapi saya biasa saja Saya ini Saya bukan ahli ibadah Saya juga bukan ustad Bukan apa Begitu ya Bima kusina Nah dari mana kita mendapatkan pakaian seindah ini Sedangkan triliunan manusia di hari kiamat itu Pada tidak berpakaian Yang pakai baju Yang dapat baju itu cuma Para nabi Para rasul Bayangkan Orang-orang soleh Ya kan Orang-orang tertentu Yang orang-orang mulia Yang dapat pakaian itu loh Ini orang tua orang tua lainnya Kok gak dapat baju? Ya Semuanya dalam keadaan telanjang Saya kok dapat baju yang indahnya Kayak begitu Bima kusina hati Dari mana kami dapat baju seperti ini? Maka apa jawabnya? Ya Bi akhdi walatikum al-Quran Karena bapak, ibu Anaknya panjedengan itu Menghafal al-Quran Mengamalkan al-Quran Itu kebanggaan luar biasa Ya Bukan karena anaknya Ya Menjadi pejabat Pengusaha sukses Gelarnya pewanjang Bukan Karena anak yang Yang soleh Itu berkahnya Maka itulah yang harus kita Kita kejar Ya Itu yang harus benar-benar Bekali anak kita Dengan Dengan ilmu agama Dengan al-Quran Ya Itu yang akan menjadi Kebanggaan Ya Karena Sudah banyak orang tua Orang tua dikubur mereka Bersedih Ya Banyak orang tua Orang tua yang Menyesal Karena setelah Mereka dikubur Anaknya tidak pernah Mendoakan Anaknya menjadi Anak yang Ya Bandel Sibuk dengan dunianya Jauh dari agama Waliyatubillah Ya maka disinilah Pentingnya pendidikan Agama Ya Orang tua juga harus Terus berdoa Menjadi orang tua yang soleh Agar Anak-anaknya pun menjadi Anak-anak yang soleh Ya mudah-mudahan kita diberikan Anak keturunan yang Yang soleh Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diberkahi oleh